hai oke Selamat sore teman-teman Selamat datang di channel YouTube saya share knowledge ya eh jangan lupa ya subscribe channel saya share video ini kalau berumuman mungkin sehari ini mau share tentang cara mudah belajar bahasa Inggris bagaimana sih agar mudah belajar bahasa Inggris itu mungkin banyak yang bertanya ya ya gini ada orang yang belajar bahasa Inggris itu ternyata adalah hanya dalam waktu dua bulan saja dia sudah bisa ada yang butuh sudah setahun belajar ternyata dia juga belum bisa bahasa Inggris oke nah sebenarnya kita perlu menentukan dulu tujuannya kita itu belajar bahasa bahasa Inggris untuk tujuan apa kalau kita perhatikan ya para TKI dan TKW mereka itu pendidikannya hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak sekolah itu ya mereka berangkat ke Arab Saudi itu hanya modal belajar tiga bulan saja tapi mereka bisa kesana dan berbicara bahasa Arab begitu juga yang ke Hongkong dan semacamnya begitu nah bagaimana dengan kita para pelajar yang mempelajari bahasa Inggris masa sih tidak bisa belajar bahasa Inggris secara cepat gitu ya nah belajar bahasa itu saya sendiri membagi ada dua ada belajar bahasa mempelajari bahasanya ada lagi yang satu lagi adalah belajar atau latihan dan menggunakan bahasa Inggris nah bedanya apa yang pertama kalau mempelajari bahasa itu tidak akan selesai-selesai contoh kita orang Indonesia kita belajar bahasa Indonesia apakah kita tidak bisa bicara bahasa Indonesia bukan kita hanya mempelajari teori bahasa Indonesia begitu juga dengan bahasa Inggris nah kalau kita mempelajari teori bahasa Inggris sampai S3 pun masih ada materi yang perlu dipelajari begitu sehingga kalau tujuan teman-teman adalah mempelajari bahasa Inggris itu adalah untuk menggunakan bahasa Inggris agar bisa berbahasa Inggris contoh misalkan mau belajar ke luar negeri maka butuh bahasa Inggris agar bisa bahasa Inggris atau ingin membaca buku-buku berbahasa Inggris atau ingin nonton film seminar berbahasa Inggris nah itu berarti teman-teman bukan ingin mempelajari teori bahasa Inggris tetapi ingin bisa bahasa Inggris nah terus bagaimana strateginya kalau ingin bisa bahasa Inggris ini ya setiap orang itu berbeda ada orang yang dia lebih mudah mempelajari bahasa itu kalau langsung praktek contoh misalkan seperti bayi ya contoh misalkan dengan belajar bahasa Jawa karena hidup di Indonesia hidup aja bersama orang Jawa nanti akan sedikit-sedikit dia akan bisa begitu itu langsung ada lagi orang yang siswa ya biasanya dia harus diberitahu dulu teori-teori dasar teori dasar ilmu bahasa gitu ada yang seperti itu nah anda tipe yang seperti apa seperti itu oke nah tetapi menurut saya itu ya semuanya sama bahwa akan mudah mempelajari bahasa Inggris itu jika setiap hari itu sering berinteraksi menggunakan bahasa Inggris entah itu hanya membaca atau menulis atau berbicara atau mendengarkan saja kita sering menggunakannya gitu nah itu akan lebih mudah begitu oke nah kemudian sekarang bagaimana strategi cepatnya bagi anda yang lebih suka langsung praktek nah ini tentunya agak susah ya kalau di Indonesia tidak ada teman yang bahasa Inggris tidak ada bule di sini gitu ya kecuali hidup di Bali nah untuk zaman sekarang mudah sekali caranya begini anda gabung saja di grup-grup internasional itu di sana itu ada orang India ada orang Arab ada semacamnya yang tujuannya sama belajar bahasa Inggris atau latihan bahasa Inggris nah tapi kan tidak bisa sama sekali itu tidak tidak masalah anda masuk saja ke sana masuk grup itu bermodal mental dan Google Translate itu saja pertama untuk modal itu oke jadi modal Google Translate kemudian modal mental nah yang perlu dilakukan adalah bukan sekedar masuk grup dan praktek seenaknya tidak seperti itu Anda perlu membuat catatan perlu disiplin ya Anda catat Anda membuat bab di buku anda gitu jadi ada catatan khusus untuk kosa kata ada catatan khusus untuk susunan kalimat atau yang dikenal grammar begitu ada catatan khusus untuk ungkapan ungkapan itu adalah beberapa kata yang memiliki satu makna kata begitu jadi itu tidak tidak ada peraturan susu peraturan susu menyusunnya begitu memang sudah tersusun ungkapan itu begitu nah jadi setiap hari Anda masuk aja ke sana menerjemahkan obrolan orang disitu ikut ngobrol juga menggunakan bootranslate begitu nah itu perlahan tanpa menghafal kosa kata Anda akan ingat dengan sendirinya nah kamar-kamar Anda dinding-dinding itu juga ditulisi jadi setiap kata baru ungkapan baru dan apa yang baru kalian tempel di dinding itu akan setiap hari dilihat akan ingat ketika sudah hafal ya sudah lepas ganti yang baru begitu seperti itu nah kalau saya saya biasanya karena saya suka pengetahuan baru saya biasanya minimal perhari itu membaca berita karena kalau baca berita itu dapat uwasan baru begitu situs luar negeri nah memang di awal susah tidak paham maksudnya apa sih begitu tapi paling tidak kita bisa menebak oh ternyata ada ini di luar negeri begitu nah kemudian cara mudah berikutnya Anda bisa menggunakan film di YouTube di YouTube itu ada subtitle nah film barat itu kalian cari subtitlenya dua subtitle satu bahasa Inggris satu subtitle bahasa Indonesia begitu nah kalau nonton film itu biasanya karena suka ya dan banyak gambar-gambar yang dilihat langsung seolah-olah kita berada di negara Inggris begitu nah itu cukup bagus itu jadi akan mempermudah kita mengingat kata dan mengertikannya pun kita gampang gitu karena ada dua subtitle Inggris dan Indonesia begitu melakukan itu tiap hari begitu nah kemudian kira-kira berapa lama ya dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi itu kita bisa menguasai bahasa Inggris kalau masalah lama dan tidaknya itu tergantung level yang ingin kita target kita ingin bisa seperti apa contoh misalkan orang Indonesia orang Indonesia yang tiap hari berbicara bahasa Indonesia belum tentu bisa menyiarkan berita seperti penyiarnya atau seperti ND dan semacamnya begitu jadi bahasa Inggris juga seperti itu kalau tujuannya adalah ingin ikut tes Tufel atau IELTS maka hanya dengan seperti itu tentu tidak cukup dalam waktu sebulan dua bulan seperti itu tetapi kalau hanya ingin bisa berinteraksi dengan bahasa Inggris saya rasa dengan cara yang tadi sebulan dua bulan itu sudah bisa bahkan saya dulu waktu SMA itu hanya butuhkan waktu sekitar dua minggu atau tiga minggu itu sudah bisa berbicara di kamar saja ya dengan teman-teman di kamar asrama itu sudah bisa tapi hanya topik topik mandi topik makan itu aja seperti itu nah begitu juga dengan para TKW itu begitu ketika saya pernah saya tanya bagaimana mereka bisa bahasa Arab atau bahasa Hongkong nah ternyata mereka belajarnya tematik jadi karena mereka mau bekerja sebagai ibu rumah tangga yang kesibukannya itu di dapur maka dia tiga bulan itu hanya meng latihan menggunakan kata-kata yang di dapur itu saja seperti itu oke nah tetapi sekarang pertanyaannya mungkin ada pertanyaan ya bagaimana kalau gramurnya itu salah-salah begitu eh tidak usah mikir itu karena grammar itu sebenarnya itu hanyalah peta atau panduan yang disusun berdasarkan bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Inggris asli artinya bukan orang Inggris ikut grammar tapi grammar itu yang ikut orang Inggris asli seperti itu hanya saja bahasa Inggris yang sudah sudah di standarkan oleh para ilmuwan bahasa Inggris begitu oke saya rasa itu bagi orang yang suka yang suka yang lebih suka belajar langsung begitu ya dengan praktek nah bagaimana dengan orang yang lebih yang butuh penjelasan ada siswa kan lebih enak kalau dijelaskan dulu ilmunya nah jika anda tipe orangnya seperti ini ada cara mudahnya grammar itu tidak usah dipelajari semuanya jadi cukup keperluan dasar saja yang penting bisa menyusun kalimat saja ketika bisa sekalimat langsung praktek gunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi di Facebook di WhatsApp dan semacamnya begitu begitu juga dengan membaca seperti itu itu yang pernah saya lakukan nah kalau pertanyaannya bisakah tanpa latihan tiap hari tanpa menggunakan bahasa Inggris bisa belajar dengan mudah menurut saya sih itu mustahil begitu jangankan bahasa Inggris yang jauh dari Eropa sana atau Amerika di negara kita sendiri pun saya hidup di wilayah yang campuran kayak bahasa Madura bahasa Jawa itu pun kalau lama tidak pakai bahasa Jawa itu bisa hilang begitu ya maka cara mudah adalah gunakan bahasa Inggris setiap hari atau minimal kalian pilih satu aktivitas itu harus menggunakan bahasa Inggris contoh misalkan menulis buku harian harus sebagai bahasa Inggris gitu atau nonton berita setiap hari target kan minimal satu berita bahasa Inggris yang ditonton begitu oke mungkin itu saja dari saya kalau ingin saya lebih banyak bisa share di komentar ya dan begitu kalau mau butuh bimbingan juga gak apa-apa saya bisa bimbing jangan lupa ya subscribe channel saya dan share ke teman-teman saya akan selanjutnya saya akan memberikan tutorial-tutorial bahasa Inggris yang lebih banyak dari ini oke sekian dulu dari saya selamat sore semoga sukses semuanya semoga dimudahkan belajarnya ya selamat menikmati